Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Inovasi Tani Oke sahabat Inovasi Tani Pada kesempatan ini Kita akan memberikan Tip cara Merawat bibit Supaya bibit ini menjadi bibit yang unggul Bibit yang luar biasa Bibit yang tahan terhadap penyakit Dan mencapai hasil yang maksimal Oke sahabat Kita tidak akan membahas lagi Tentang bagaimana perendaman Kemudian pengendapan Dan segala macam Kita cuma akan membahas tentang bagaimana Bibit kita Menjadi bibit yang sehat Bibit yang bagus dan ketika Pindah tanam pun bagus Dan sebelum melanjutkan Menonton video ini Jangan lupa Like, subscribe, dan share Channel ini Supaya channel ini selalu berkembang Bagi sahabat Inovasi Tani Banyak Petani-petani kita Kadang-kadang kualahan Karena pada bedengan Atau tempat penyemayan bibit Itu sudah terjadi Yang namanya penyerangan Kebiasaannya Daripada Satu penyakit Yang namanya Dengan jamuran Ya Makasih akan memberikan Kisih dan visi Bagaimana Tips supaya Bibit kita Aman, damai, dan nyaman Oke yang pertama Yang perlu sahabat Lakukan Iaitu Iaitu Di tempat penyemayan Setelah Tempat penyemayannya Bagus dan segala macam Penebaran bibitnya Itu tidak boleh terlalu rapat Harus jarang Ya Ini menentukan Bibit sehat juga Sejarang mungkin Tidak boleh terlalu padat Tidak boleh terlalu rapat Karena kalau memang Rapat nanti Bibitnya Tak akan besar Juga tak akan Mempunyai anakan Dalam tempat penyemayan Oke Itu harus diperhatikan Yang kedua Sahabat inovasi Tani Harus Melakukan Sebelum penebaran itu Sedikit pemupukan Di bedengan Atau tempat penyemayan Ini Jarang kadang-kadang Sahabat kita lakukan Ya Kemudian Yang ketiga Lakukan Pemupukan pada umur Seminggu setelah penebaran Dan lakukan Penyemprotan Baiknya lakukan penyemprotan Dengan fungisinya Ya Kemudian Tahapan selanjutnya Sahabat harus melakukan Sebelum pindah tanam Tiga hari sebelum pindah tanam Baiknya pada umur Sepuluh hari itu Sisipkan sedikit pupuk Yaitu pupuk putih Ya Kemudian tiga hari sebelum tanam Lakukan penyemprotan Sekali lagi Sebagai Imunisasi Bibit Sehingga ketika kita Pindah tanam Bibit kita Tetap sehat Dan mudah Beradaptasi Dengan lingkungan baru Dan Mudah Menyerapi Nutrisi-nutrisi Yang diinginkan Dan Salah satu fungsi Penyemprotan tersebut lagi Menjaga depresi Pemindahan bibit Baiknya Bibit Pindah tanam itu Umur 15 hari Ataupun 18 hari Jangan lebih 20 hari Kalau lebih 20 hari Itu Kemungkinan besar Tidak Menjadi bibit unggul Yang 100% Karena Untuk anakannya Masa untuk anakannya Pun sudah berkurang Oke Sahabat inovasi Tani Itulah Kisi-kisi Untuk Mendapatkan Bibit yang sehat Bibit yang bagus Bibit yang unggul Jangan Hanya Bibit saja Unggul Tetapi ketika penyemayan Tidak diberlakukan Teknologi Cara mendapatkan Bibit yang unggul Bibit yang upun Bibit yang bagus Oke Sahabat inovasi Tani Itu sedikit tips Dari saya Bagaimana Cara Mendapatkan Bibit yang unggul Yang benar-benar unggul Sehingga Mendapatkan Hasil yang merimpah Hasil yang mumpun Hasil yang diinginkan Salam inovasi Tani Jangan malu jadi petani Karena petani itu berkah Petani itu mulia Petani itu Sesuatu pekerjaan Yang Memang Menjadi fondasi dasar Dalam kehidupan Oke Terima kasih